Intro Halo Sobat Subut yang berbahagia Hari ini saya ke rumah Mas Yepi Mas Yepi adalah salah satu Wira usaha muda Sobat Subut Yang mempunyai kreasi membuat Keripik dari pisang Dengan merek Gedangku Lokasinya di Dusun 1 Kampung Pujodadi, Trimurjo, Lampung Tengah Ini adalah salah satu bentuk usaha mandiri Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menginspirasi Kepada Sobat Subut yang saat ini ingin berusaha, berwirausaha Dan kita nanti akan dengarkan bagaimana Kiat-kiat untuk bisa berwirausaha Sehingga nanti harapannya bisa sukses Ikuti kegiatan kami Sobat Subut Ini proses penggorengan Mas Yepi ya? Iya Pak, ini masih proses penggorengannya Pasahnya Pasahnya kayak gini ya Itu keamanan tangannya gimana ini Mas Yepi? Sudah terbiasa jadi ya Alhamdulillah aman Pak Aman ya Tapi kalau yang tidak terbiasa mungkin Berusiko ya Berusiko, meri Selamat menikmati Ini produknya apa namanya Mas Yepi? Produknya Geripik Pisang Gedangku Gedangku Alamannya dimana ini? Alamannya di Ipu Jodoh, Dipitama Tentri Murjo Lampung Tengah Dusun berapa ini Mas? Dusun 1 Oh Dusun 1 ya Mudah-mudahan nanti kalau yang ingin mesan Bisa kan mesan ke sini Mas? Bisa, bisa Gimana caranya kalau mesan gedangku ini Mas? Nanti ada nomor HP WA-nya Oh Sama ininya Produk, label produknya Oh ada label produknya ya Sudah berapa lama Mas Yepi ini? Satu tahun Satu tahun Ide-nya gimana Mas? Bisa Usaha Geripik Pisang ini? Ide-nya dulu karyawan Karyawan swasta Terus punya ide Terus buatlah usaha sendiri Seperti ini Geripik Pisang ini Sudah bosan ikut orang terus Terus Usaha kecil-kecilan Prospeknya gimana Mas? Alhamdulillah diterima dengan baik Sama konsumen Konsumen Terus pemasarannya sampai mana ini Mas? Masih sekitaran sini saja Pak Sampai Metro Pokoknya masih sekitaran sini aja lah Sekitaran Trimurjo Metro ya? Belum ke Sempat ke luar kota belum Belum masuk ke Pasar Modern kayak di Alphamaret Belum ya? Belum Jadi mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sana Mas? Insya Allah pengennya ke sana juga Jadi kan ini termasuk Usaha kecil-menengah Mas ya? UMKM ya? UMKM Iya Jangkauannya masih sini aja Pak Jadi harapannya supaya ini produknya bisa maju Terus mungkin bisa Bisa ditiru lah gitu sama masyarakat Gimana ini Mas? Trik-triknya Trik-triknya yang penting kelaten Kelaten Ulat Terus Dipritik sama konsumen Enggak Jangan Jangan terlalu inilah baper Ya gak boleh baper ya Iya Terus tadi yang kahlian Apa namanya? Apa namanya tadi? Masahnya Masah ya? Iya Ngiris pisang ya? Iya Itu belajarnya gimana itu Mas? Dulu sih sempat Ya takut juga Tapi karena udah terbiasa Jadi lama-kelamaan Udah tau selahnya lah Sebenernya Sebenarnya semua orang juga bisa Terus produksinya setiap hari ini kira-kira rata-rata berapa kilo Mas? Rata-rata bisa 4 kilo 5 kilo 4 kilo 5 kilo ya Karena masih dipegang sendiri jadinya belum bisa banyak produksinya Belum ada karyawan ya? Belum Tapi Kedepannya pengen punya karyawan Mudah-mudahan nanti ada karyawan bisa Apa? Menampung tenaga kerja juga Mas ya Dan bisa meningkatkan ekonomi Keluarga dan ekonomi di kampung kita ini Iya kan? Apalagi pesan-pesannya Mas Yang mau disampaikan Pesannya Apa ya? Yang penting rajin tadi ulet Jangan baper Kalau dikritik konsumen Pengen punya usaha sendiri Iya Pasti itu Makasih Mas Sipi Mudah-mudahan maju usahanya ya Siap Amin Pak Makasih Makasih Mas Sipi Demikian Sobat Subur Perbincangan kami dengan Mas Sipi Mudah-mudahan Usaha kegiatan seperti Mas Sipi ini Bisa menginspirasi kepada Sobat Subur Untuk dapat melakukan wira usaha secara mandiri Sobat Subur Semoga bermanfaat untuk kita bersama Terima kasih Sekian dulu Sobat Subur Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sobat Uitsan